Direktur Utama PT PLN Persero, Darmawan Prasodio, meraih penghargaan sebagai The Best CEO Power Company dalam Ajang Energy and Meaning Editor Society atau I2S Award 2022. Penghargaan ini merupakan wujud apresiasi komitmen tinggi dan langkah strategis dirinya dalam mendukung transisi energi dan transformasi perusahaan. Penghargaan diserahkan langsung oleh Cerman E2S Dudirahman kepada Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Adil Lumakso di Bimasena Club, The Dharma Wangsa, Jakarta beberapa waktu lalu. Cerman E2S Dudirahman mengatakan, penghargaan E2S Award 2022 ini diberikan kepada badan usaha yang memiliki komitmen tinggi dalam mendukung agenda transisi energi dan bertanggung jawab terhadap aspek environment, social and government, ESG dalam kegiatan operasinya. Diharapkan pemberian penghargaan E2S Award 2022 kepada insan dan badan usaha perusahaan terpilih akan melecut dan memicu peningkatan kinerja serta memberikan efek berantai termasuk bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan beroperasi. Dalam kesempatan itu, Dudirahman juga menyampaikan terima kasih kepada PLN yang turut mendukung penyelenggaraan E2S Award 2022 yang dirangkai dengan Outlook Sektor ESDM 2023 bertajuk CEOS News Vision Reforms to Shape the Energy Transition. Terima kasih telah menonton! Berikutnya, Bapak Arsal Ismail, Direktur Utama PT Bukit Asam TBK yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Setiadi Wijaksono, VP Pengembangan Hiliristasi. Direktur Utama PLN Darmawan Prasujo yang diwakili oleh Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Adi Lumaksu mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada PLN. Adi menjelaskan, penghargaan ini merupakan penyemangat bagi PLN untuk bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pihaknya berterima kasih atas apresiasi ini yang menjadi pemecut semangat bagi PLN untuk memberikan yang terbaik lagi bagi masyarakat dari sisi pelayanan dan meningkatkan kontribusi kami kepada negara. Langkah korektif dan pembenahan terus dilakukan PLN melalui transformasi perusahaan baik dari sisi digital, sistem keuangan yang lebih baik, serta transformasi usaha. Agenda transformasi ini sejalan dengan target transisi energi yang dicanangkan pemerintah Indonesia sehingga dengan langkah ini mampu meningkatkan efisiensi dan mampu mencapai target pengurangan emisi. PLN tengah menghadapi transisi energi yang akan menggunakan pembangkit listrik yang berbasis CBT. Namun, transisi energi bukan sekedar itu, tetapi ini adalah peralihan dari bahan bakar berbasis fosil yang impor dan mahal ke EBT yang lokal, murah dan ramah lingkungan. Dalam gelaran ini, PLN berhasil membawa pulang empat penghargaan dalam kategori power company, yakni Best CEO kepada Direktur Utama PLN Darmawan Prasujo, Best Press Release kepada Eksekutif Vice Presiden Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Aditrianto, Best Corporate Sekretari kepada Korporat Sekretari PT PLN Nusantara Power Ida Zubaidah, dan Best Public Relations Manager untuk Manajer Komunikasi PT PLN Unit Indu UID Bali Imadi Arya. Humas PLN melaporkan.